Berharta puluhan miliar, sosok Andre Rossiade, mertua Pratama Arhan, ternyata dulu gemar grebek kupu-kupu malam. Kini Azizah Salsa dan Pratama Arhan tengah menjadi sorotan. Nama kedua pasangan suami-istri ini pun trending di media sosial, akibat isu perselingkuhan Azizah dengan mantan pacar selebgram Rahel Fenya, Salim Nauderer. Diketahui, Azizah merupakan anak dari anggota DPR Refraksi Partai Gerindra, Andre Rossiade. Mertua Pratama Arhan itu ikut jadi sorotan, usai diduga beberapa aib Azizah Salsa dibongkar di media sosial. Siapa sebenarnya sosok Andre Rossiade? Andre Rossiade merupakan pria kelahiran tanggal 7 November tahun 1978 ini dikenal aktif berorganisasi saat masih berstatus mahasiswa. Mulai dari Presiden mahasiswa BEM Universitas Trisati hingga Ketua KAMMI pernah diembannya. Selain sebagai aktivis dan politisi, Andre Rossiade juga merupakan sosok pengusaha. Sebagai wakil rakyat, Andre Rossiade diamanahkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Dilansir dari laman ELHKPN Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024, Andre Rossiade memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 31,4 miliar. Orang tua Azizah Salsa itu memiliki tiga aset tak bergerak berupa tanah dan bangunan. Aset itu ada di Tangerang dan Tangerang Selatan. Selain itu, Andre Rossiade juga melaporkan punya sebelas alat transportasi dan mesin yang semuanya mobil. Ternyata meski sebagai wakil rakyat, Andre Rossiade pun aktif dalam kegiatan penggerebekan tempat hiburan malam dan kupu-kupu malam di Sumatera Barat. Netizen pun kembali mengungkit momen Andre Rossiade yang melakukan penggerebekan prostitusi online di Padang beberapa tahun lalu. Bapaknya tukang gerebek empat tahun lalu, sekarang anaknya kena gerebek se-Indonesia, tulis akun X-ed BIM Merjak. Pada 2020 lalu, Andre Rossiade menggerebek sebuah kamar hotel di Padang bersama pihak kepolisian Sumatera Barat. Tujuannya diungkap oleh Andre Rossiade yang saat itu menjabat sebagai ketua DPD Partai Gerindra adalah untuk membongkar praktik prostitusi online dan memberantasnya. Diketahui perempuan berusia 26 tahun berinisial NN yang memang berprofesi sebagai kupu-kupu malam, kemudian ditemukan di kamar hotel tersebut. Namun dari hasil penelusuran, penggerebekan itu diduga merupakan settingan yang dibuat oleh Andre Rossiade sendiri. Pasalnya dari struk reservasi, ditemukan bahwa yang membuking kamar hotel tersebut adalah Andre Rossiade sendiri, menggunakan KTP atas nama orang lain. Kemudian pada 2019, Andre Rossiade pun memimpin razia tempat hiburan malam yang ada di kota Padang, Sumatera Barat, Sumber. Saat melakukan razia, Andre menemukan sejumlah kupu-kupu malam dan pelanggaran izin tempat hiburan. Kita menerima banyak laporan dari warga terkait aktivitas maksiat di kota ini. Sangat disayangkan sekali, wali kotanya Ustaz, wali kota Buya, kok maksiat merajalela begini? Kata Andre, Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya.